assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya jasman putra hari ini hari minggu saya jalan-jalan di salah satu mall yang ada di fukuoka jepang jadi di depan mallnya itu identik dengan yang seperti teman-teman lihat di belakang saya gandam ukurannya cukup besar karena parkiran-parkiran ini di sekitar tujuh atau delapan lantai tapi tingginya lihat lihat tingginya sama jadi di gandam ini yang ada di belakang saya sangat besar sekali terletak di fukuoka jepang di di depan mall jadi di belakang ini yang rame itu itu adalah mall mall di jepang yang ada di fukuoka hari ini hari minggu saya libur kemarin pun juga saya libur hari Sabtu saya kerja Senin sampai Jumat cuma mbak selama saya di Jepang baru satu kali saya libur di hari Sabtu jadi selama hari Sabtu kemarin kemarinnya itu waktu kerja saya lembur pekerjaan di Jepang sebenarnya bisa dibilang ya campur aduk lah kadang kerjanya santai kadang kerjanya juga berat ya tergantung kondisi di lapangan karena saya kerja di bagian lapangan di konstruksi-konstruksi seperti menggunakan alat-alat berat ekskavator penggalian tanah jadi kerja dikonstruksi itu cukup berat jika teman-teman ingin kerja dikonstruksi harus siap mental harus siap mental dan fisiknya juga harus kuat karena dikonstruksi itu berat berat kerja dikonstruksi itu sangat berat hari ini sangat rame sekali banyak orang dan saya dengar juga mereka bicara itu bermacam-macam bahasa saya dengar ada yang bahasa Cina bahasa Vietnam jadi mereka datang ke sini untuk berkunjung foto-foto di belakang saya ini foto dengan gandam raksasa saya sebenarnya belum melihat sesuatu yang menarik dari Jepang karena saya di Jepang ini baru sekitar 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 dua bulan saya di Jepang baru sekitar dua bulan jadi setiap hari libur itu saya mencoba keluar mencari sosana bagaimana kehidupan di Jepang berminat di Jepang parkirannya ini cukup besar tujuh tujuh lantai kalau tidak salah ini parkirannya tujuh lantai parkiran mobil jarak dari tempat tinggal saya ke kesini cukup jauh sekitar 40 menit atau lebih lah sedikit itu menggunakan sepeda jadi saya kesini pakai sepeda sepeda di Jepang itu yang diberikan oleh perusahaan itu sepedanya ada keranjanya di depan jadi kalau ke supermarket lebih lebih gampang bawa belanjaannya cukup jauh sekitar 40 menit naik sepeda hitung-hitung olahraga olahraga ini gandamnya besar sekali Hai kan ramai Hai jadi yang ada tulisannya Lala Port itu itu adalah mal saya juga belum pernah masuk ke dalam sebentar saya akan coba masuk tapi mungkin enggak gambil gambar gambil video karena di dalam sangat rame sekali di Jepang kita enggak boleh sembarangan merekam kalau di Indonesia kan ya mungkin agak bebas lah sedikit di Jepang jika merekam itu tidak boleh sembarangan Hai jangan sampai saya masuk ke dalam kemudian merekam nanti ditegur jadi nanti saya akan coba masuk ke dalam tapi tidak tidak akan merekam Hai jadi Fukuoka itu identik dengan ini gandam Hai saya juga punya teman kerja laki-laki dia suka dengan gandam jadi di rumahnya dia itu banyak koleksi gandamnya dari kecil sampai yang ukuran setengah meter lah setengah meter dan harganya juga bervariasi ada mulai dari seratus ribuan sampai harga tiga jutaan juga ada rame disini lumayan rame saya habis kontrak nanti di di 2020 berapa sekarang 2023 saya baru dua bulan disini berarti saya habis kontrak nanti di 2025 di 2025 akhir tahun lah karena magang itu sekitar tiga tahun tiga tahun kemudian balik kalau program magang setelah tiga tahun itu bisa dilanjut dua tahun tapi nantilah saya pikir karena saya baru juga di Jepang baru dua bulan jadi tidak mau terlalu pikir soal lanjut atau tidak nantilah di res-res terakhir itu baru pikir mau pulang atau lanjut dua tahun lagi Hai Oke hari ini videonya sekian sampai bertemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh